Hengkangnya Adeline Rambi sebagai asisten Rizky Bilar menuai kontroversi apalagi Adeline diketahui dia adalah sahabat Bilar yang sempat di PHK kemudian dia diberikan posisi sebagai asisten oleh Bilar Namun ternyata kini ia berpindah haluan ia bekerja sama putra Seregar tentu hal tersebut menyisakan banyak pertanyaan dan rasa kecewa dari Van Leslar yang merasa bahwa Adeline merupakan kacang yang lupa sama kulitnya Dan tak hanya itu rupanya ada hal yang tambah mengganjal semalam Ya ini saat si Adeline dia rupanya sempat ikut live Pak Ferry Fernandez berserta Gong Li Dalam live tersebut Adeline menyampaikan sesuatu yang membuat para ibu-ibu Leslar Lover tentunya merasa sangat kecewa Apa yang ia sampaikan bahwa ia tidak butuh centang biru Centang birunya disuruh ambil Ya yang keselnya ini ungkapan salah satu Van Leslar Tadi Adeline ngomong katanya ambil-ambil lagi tuh centang biru dia gak berharap gila itu orang karena centang biru dia bisa jadi BA CB pelawarnya gak rame mana bisa Endos itu pun karena nama Leslar kayaknya Sinurut Jika sengaja untuk jatuhin Leslar semua yang kerja di Leslar di pengaruhinya Pasti nanti mereka bakalan nyesel kata fan tersebut yang tentunya merasa sangat dongkol dengan Ula Aptlin Yang berhenti bekerja sama Rizky Bila dan memilih Bekerja pada putra si Regar Sehingga tentunya banyak para fan Leslar yang menganggap bahwa Aptlin tersebut tak menghargai rasa persahabatannya Persahabatannya dengan Rizky Bila dan lebih memilih cuan tentunya Ya lebih memilih uang dari persahabatan Padahal sebelumnya ia dipekerjakan oleh Bila sebagai asisten Karena ia baru di PHK akibat Ini yang komen ini nih Kita temen ini ya Ya Allah jodoh aku Tentunya dia sudah semakin paham Ia ingin mandiri rupanya Sehingga ia tidak ingin jadi asisten lagi Yakni asisten sahabatnya Rizky Bila Tetapi ia memilih untuk bisa bekerja mandiri Menjadi atlin rambe anak rantau dari Medan Tentu juga kita tahu Rizky Bila sudah memperkenalkan Sang asisten barunya Yang tentunya kita harap ia akan setia Menemani Bila selamanya Hal tersebutlah yang kemudian mendapatkan banyak komentar Dari netizen terutama ungkapan atlin yang dikesankan sombong Namun ia ternyata mengunci komentar di Instagramnya Hal itu pun disoroti oleh para fan Leslar Yang merasa dongkol dengan dirinya Yang dianggap tidak tahu berterima kasih Dikenalkan Jakarta Setelah itu dia hengkang dari tim Leslar Inilah berbagai ungkapan rasa kecewa dari fan Leslar Yang menganggap atlin merupakan orang yang dianggap Kacang lupa sama kulitnya Dan ongah ya guys ya Karena ia suruh ambil yang namanya centang birunya Tentu hal ini membuat gusar semuanya Dan membuat para Leslar lover memberikan komentar Yang cukup pedas dan atlin pun tidak sanggup membacanya Tentunya Ya ini simak dia komentar-komentar netter Yang meluapkan emosinya guys Ini dia silahkan kalian simak Antara kalian kasih komentar juga Bagaimana menurut kalian guys Bagaimana menurut kalian 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 Bye bye Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian Bagaimana menurut kalian